Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 2, Subtema 1 Tentang Ciri Khusus Pada Tumbuhan Anak-anak, hewan dan tumbuhan diciptakan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidup masing-masing Agar dapat beradaptasi terhadap lingkungannya Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya Ada pun tujuan adaptasi diantaranya yaitu Yang pertama, untuk bertahan hidup Yang kedua, untuk memudahkan mencari makan Yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa Habitat atau tempat hidup tumbuhan Dibedakan menjadi empat Yang pertama, yaitu ada tumbuhan hidrofit Apa itu? Yaitu tumbuhan yang hidup di air Contohnya adalah kangkung, teratai Dan masih banyak lagi Kemudian yang kedua, yaitu higrofit Adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab Contohnya adalah lumut dan paku-pakuan Kemudian yang ketiga, yaitu serofit Serofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering Contohnya adalah kaktus dan kurma Kemudian yang keempat, yaitu epifit Adalah tumbuhan yang hidup menempel di pohon Contohnya adalah benalu dan anggrek Kemudian kita akan membahas Tumbuhan dengan ciri khususnya Yang pertama, yaitu bunga teratai Anak-anak Di mana kalian melihat bunga teratai? Ya, benar Kita dapat melihat bunga teratai, yaitu di air Tanaman ini tumbuh di air Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah air Tangke daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air Daun teratai bundar dan lebar Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar Meskipun akar berada di dalam air Akar masih tetap dapat bernafas Selanjutnya Kita akan Mengenali ciri khusus dari Tanaman kaktus Di mana kita dapat melihat kaktus Ya, benar Kita dapat menemui Tanaman kaktus Di daerah kering Tanaman ini Memiliki ciri khusus diantaranya Yaitu daun berbentuk duri Fungsinya Untuk mengurangi penguapan Yang kedua yaitu Batang yang tebal Untuk menyimpan air Ciri yang ketiga yaitu Batang berlapis lilin Untuk mengurangi penguapan Yang keempat Duri Untuk melindungi diri Yang kelima yaitu Akar panjang dan halus Untuk memudahkan Mencari air Dan menyerap air Karena Kaktus ini berada di Daerah yang kering Maka dia Memiliki akar yang panjang Yaitu fungsinya Untuk mencari air Selanjutnya yaitu Ciri khusus tanaman Benalu Ciri yang pertama yaitu Tanaman ini Hidup menempel Di pohon lain Untuk mengambil Sari makanan Pohon yang ditempeli Atau sering disebut Parasit Ciri yang kedua Yaitu Bicinya kecil dan lengket Agar bisa hidup Menempel di pohon lain Ciri yang ketiga yaitu Memiliki akar hisap Yang kuat Agar bisa menghisap Sari makanan Pohon yang ditempeli Kemudian yaitu Ciri khusus tanaman Anggrek dan paku-pakuan Cirinya yaitu Menempel di pohon lain Untuk mendapatkan Sinar matahari Atau tempat hidup Sehingga tanaman ini Tidak merugikan Tanaman yang ditempeli Kemudian Tanaman atau tumbuhan Juga memiliki ciri khusus Dalam melindungi diri Yang pertama Ada tanaman Yang melindungi diri Dengan meranggas Atau tanaman yang Menggugurkan daunnya Saat kemarau Untuk mengurangi Penguapan Contohnya yaitu Tanaman jati Mauni Gedondong Dan Sapura Tanaman tersebut Menggugurkan Daunnya Ketika Musim kemarau Kemudian Tanaman yang memiliki Ciri khusus Melindungi diri Dengan getahnya Contohnya Yaitu Karet Pepaya Mangga Dan nangka Kemudian Tanaman yang memiliki Ciri khusus Melindungi diri Dengan Duri Di antaranya Yaitu Salak Kaktus Dan Mawar Kemudian Selanjutnya Tanaman yang memiliki Ciri khusus Melindungi diri Dengan Bulu gatal Di antaranya Yaitu Padi Bambu Dan jagung Nah Itulah Ciri khusus Dan fungsinya Pada Tanaman-tanaman Di sekitar kita Sekian Penjelasan dari Pak Safiq Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati